Hai wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa mawalah ama abadu pa ikhwati filah rahimani rahimakumullah melanjutkan pertemuan kita tafsir surat atorik ya atorik Hai B saya salah atorik Hai halaman berapa ya 62 sekarang apa fawait yang keberapa yang pertama ya ya yahwah sekarang fawait ya untuk atorik fawait subhanahu Allah subhanahu aksama bersumpah 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 demi langit mana itu wassama'i ya kan wassama'i aksamallahu subhanahu bissamai wa ma fiha minan nujumi wa ma fiha ini ma nya ator ke manekwa asama'i berarti Allah bersumpah demi langit dan demi apa-apa yang fiha apa-apa yang ada pada langit min berupa itu min namanya apa min lil bayan min lil bayan min menerangkan ma apa-apa yang di langit apa-apa itu berupa apa penjelasannya berupa an anujum mana sumpahnya dia ta'ala bahwa dia bersumpah demi demi anujum atorik ya apa atorik wassama'i wat atoriki ya kan itu atoriki adalah namanya ma fiha minan nujumi apa dalilnya bahwa atoriku bermakna anujum Pak Eko iya betul dalilnya apa ad berikutnya dimana tafsir Al-Quran ambil Quran di mana atoriku adalah annajmu asakit disini atoriku adalah ma fiha ma'i minan nujum ini berarti tafsir yang kita wajib ambil ya kan kita gak boleh berpendapat lain karena langsung ditafsirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama yaitu dia ta'ala bersumpah disamai wa ma fiha minan nujum ini menerangkan ya tentunya keagungan langit keagungan bintang bintang yang dengannya dia ta'ala bersumpah bersumpah wa jawab buhada al qasami dan jawab sumpah ini atau isi sumpah jadi sumpah kan dalam rangka apa ada isinya menekankan isi menegaskan isi sum sumpah yang mengharuskan manusia tidak ragu dengan isi sum sumpah karena dalam menerangkannya dalam menyampaikannya apa dibuka dengan sumpah maka kita harus yakin dan menghilangkan keraguan kita terhadap pernyataan yang disampaikan apa sumpahnya ingkullu nafsil lama alaiha hafif ini wah ini itu sumpahnya jadi kita semua harus yakin disitu bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah itu seluruhnya semua kita itu ada hafif ada apa ada malaikat yang menjaga apapun yang kita kerjakan apapun yang manusia lihat dengan matanya apa yang manusia dengar dengan telinganya apa yang manusia sentuh dengan tangannya apa yang manusia injak dengan kakinya bahkan apa yang manusia niatkan dalam hatinya itu semuanya Pak Ehwa ada hafif ada malaikat yang yang menjaga bermakna ada malaikat yang menjaga itu semua amal tidak ada yang lenyap dijaga keberadaannya dijaga eksistensinya dan nanti akan dihadirkan kepada manusianya yang menger mengerjakan nah ini kita harus sadar itu harus sadar harus sadar harus sadar apa mungkin ya mungkin sebagaimana bintang menerangi kegelapan malam sebagaimana mungkinnya langit itu kokoh ya kan kokoh bersama ketinggian dan luasnya ya kan gitu mungkin jadi kenapa gak mungkin adanya malaikat yang menjaga semua amal manusia ini orang harus menyadari itu jangan sampai tidak menyadarinya nanti kalau gak diadari terus berbuat sekehendaknya padahal besok dihadirkan semua amal amalnya nah kecewa nanti kan kecewa ini namanya mulianya Al-Quran jadi Al-Quranul dari mulia itu apa dia dermawan memberi kita ini memberi kita ini pemberian yang sangat berharga ya kita harus yakin dan gak ragu bahwasannya apa ingkullu nafsillamma alaiha hafiz nah yang kedua ikhwati filah rahimani wa rahimah kumma boleh diterangkan faedahnya apa lillahi ayyuksimah lillahi ayy ayyuksimah apa ayyaksimah apa ayyukosimah apa Ahmad kenapa karena dari aksama dari aksama ya kan dari aksama jadikan filah maka mudhoreknya yuksim yuksim ada an ayyuksimah gitu kan lillahi ayyuksimah ya lillahi ayyuksimah lillahi ayyuksimah ini nama jumlah apa jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah itu Mustafa mana muntadaknya ayyuksimah ya kumpulnya apa ayyuksimah masdarun mu'awwalun kawbarnya apa sibil jumlah lillahi ya lillahi ayyuksimah bimasha amin makhlukatih ya Allah berhak bersumpah dengan apapun dari makhluk makhluk makhluknya itu hak Allah subhanahu wa ta'ala karena makhluk makhluk yang dia cipta apa makhluk yang dengan dia bersumpah adalah ciptaannya sehingga menunjukkan keagungannya ya kan kalau kita gak boleh bersumpah demi ka'bah gak boleh ya ka'bah apamu ya kan kita gak boleh kalau di atas Allah terserah mau bila mawassamai mawattariki ya kan apa itu semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjuk itu ada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala ya makanya lillahi ayyuksimah bimasha amin makhlukatih nah kalau manusia wala yajuzu lil basari ayyuksima illa billah kalau manusia kalau al-basar la yajuz gak boleh untuk bersumpah kecuali bersumpahnya demi Allah ya kan demi Allah demi mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala kita ini manusia yang lemah diciptakan kan gitu kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala ya walida yuharramu oleh karena itu yuharramu apa di haramkan di haramkan al al-kismu ya al-kosamu ya jangan al-kismu nanti salah al-kosamu ya apa al-kosamu walida yuharramu al-kosamu bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam oleh karena itu di haramkan bagi manusia semuanya bersumpah walaupun bersumpah demi demi nabi enggak boleh au bi ruh demi demi ruh ya ruh itu hebat tapi kita enggak boleh bersumpah demi demi ruh al-lati khalaqahallah ruh yang Allah cipt ciptakan au al-hayati demi demi kehidupan ini nah itu kan nah itu nah itu wal-hayati nah itu demi kehidupan ini au bi ghairiha minal makhlukat atau bersumpah demi apapun selain nabi selain ruh selain al-khayyah dari seluruh makhluk semua enggak boleh kita bersumpah dengan dengannya kita hanya boleh mengagumkan siapa jamaah mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala ya nomor tiga nomor tiga asilu aku sampai salah asilu aku sampai salah kenapa salah asilu aku sampai keliru ya kan wasola yasilu demirana asilu gitu enggak pas ya iya enggak munasib ya tidak munasib tidak munasib masalahnya aku sampai apa enggak bisa ya berarti ini bacanya berarti apa ini asilu asilu ya asilu muptada ya kan mub muptada mana khabarnya susilo mana khabarnya minma 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 ya minma itu khabarisi buhul jum jumlah ini ikhwa yang ketiga aslu khalqil insani minma 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 in muta dafiqin minbaini silsilat silsilat dhukhri wa idhomis soderi ya jadi diterangkan disini dari surat at-tarik faedah yang agung sekali ya khawah yang kita semua harus melihatnya memang karena diperintahkan oleh Allah karena kita butuh melihat ya kita butuh melihat untuk menyadarkan kita dan memahamkan kita apa itu tentang aslu khalqil insani asal ya asal penciptaan manusia asal penciptaan manusia ya jadi kamu jangan hanya memandang sekarang ini kalau kau pandang sekarang kamu emang hebat ya kan gitu gajah pun bisa kamu kalahkan loh bisa kan itu bisa gajah-gajah kau kalahkan bumi pun kamu injak ya bumi pun kamu injak mungkin besaran itu tapi kita gak boleh salah gak boleh seliru dalam semua itu nah oleh karanya apa harus tahu asal penciptaan manusia apa aslu penciptaan manusia minma itu dari air ingat dari air dari air dari air campur apa airnya campur apa dari air campur apa ya air aja air aja jadi kamu itu berapa ya air aja jadi kamu itu cuman ini air yang mutadafik min sil silatid zuhriwal wa'idhami sodri air yang memancar dari antara tulang punggung dan dada itu jadi kamu itu loh jadi kamu itu dan juga jadi calonmu calonmu kau punya istri belum ya kan dan jadi calonmu terus kok ya jadi apikmen terus kamu sama calonmu bisa cocok padahal cuman sama-sama diciptakan dari akhir bisa itu loh Masya Allah itu jangan jangan kelupakan lihatlah itu falyang dur lihatlah itu kebeserahnya Allah sebuah tahu Tuhan padahal orang bagi orang kediri cocok misalnya kan misalnya kayak si Abid kan untuk orang sukarjo padahal asalnya sukarjo padahal asalnya asalnya mana kamu iya solo solo yaduh doang sukarjo kan itu solo kan jauh doang sukarjo wamin kholkili insani iya wamin to salah wamin kholkili insani itu salah kholako min atau min atau bukan bacanya apa man ya Vaman bahanya man Vaman kholakal insana gitu ya bukan Wamin ya bukan tapi Namanya Waman bukan Wamin ole muan kenapa wamin kenapa waman kenapa kok waman bukan kenapa kok waman Waman kholakal insana ala hadra ini ach nah gitu kenapa öman bukan wamin itu Rohayadin kan itu gundul kok Bamin salah terus kenapa keuaman gitu karena dia adalah Muptada ini adalah Muptada dia akan diberi berita dia akan diberi berita, akan diberi khobar dia akan diberi khobar sehingga gak mungkin dia dia akan diberi berita, mana beritanya mana khobarnya kodirun nah itu loh, dia mau diberi berita jadi sesuatu yang mau diberi sesuatu yang mau diberi berita sesuatu yang mau diberi keterangan itu sesuatu sesuatu itu harus isim yang jelas ya kan maksudnya kita mau membahas mau diberi berita dia nya belum jelas percuma kan percuma udah dibahas panjang-panjang ternyata Muptadaknya gak jelas ya percuma dibahas makanya dalam ini harus makrifat dan sini adalah man itu mak makrifat karena man disini adalah apa mana pehwa mana apa man disini mana apa disini man kholako man mausul man mausul ya kan itu adalah man mausul itu man isim mausul isim mausul itu makrifat kan ya makrifat ya isim mausul itu makrifat kenapa isim mausul makrifat kenapa isim mausul makrifat Pak Suki ya karena mausul karena disambung ada sambungannya ada silah mausul oleh karenanya makrifat nanti harus diketahui silah mausul mausulnya jangan dipisahkan antara isim mausul dengan silah mausulnya kan gitu ya mana silah mausulnya khalakol in san ala hadihil haiati wal khilqoh itu jadi that yang telah menciptakan manusia atas bentuk ini dan dengan penciptaan seperti ini ya kan diterangkan di situ itu coba manusia jadi kayak ini kayak si mahfud ini kan gitu kan kayak si mahfud orang kayak si mahfud gitu bentuknya diciptakan dari apa mahfud dari air ya kan dari air mahfud diciptakan dari air jadi mahfud ya diwajudu wong bojonegoro padahal dia dari padahal dia dari sumenep kebalik ya kebalik dia orang bojonegoro bisa ketemu orang sumenep diseberang seberang laut ya kan seberang laut bisa ketemu itu padahal hanya dari setetes akhir terakhir 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 juduh juduh omah ini orang sari cocok dari air itu karenanya berarti itu hebatnya yang bikin mahfud hebatnya yang bikin manusia manusia maka man khalakal insana ala hadihi kodirun ala iadatihi badah mautih nah itu pasti dat yang menciptakan manusia seperti ini itu pasti dia kodir dia pasti mahamam mampu untuk mengulanginya lagi setelah manusia itu mati pasti mampu baksihi marotan ukhram mampu menghidupkannya lagi di suatu waktu yang lain enggak perlu kita ada ragu ya kan oleh karenanya kita harus merasa semua apa yang kita kerjakan adalah dicatat dijaga inkul lunafsin lama alaiha hafid ya kan itu itu harus kita yakini betul jangan ragu jangan ragu jangan ngaji 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 kan gitu ngaji terus itu yang bagus ya kan itu yang itu yang bagus karena inkulu napsin lama alaiha hafid kita mengisi dengan apa yang benar apa yang benar apa yang apa apa yang sesuai dengan tujuan kita diciptakan sehingga kita nanti ketika dihidupkan lagi lulus dalam tanggung jawab karena enggak salah enggak salah pakai enggak salah pakai enggak salah guna kita gunakan sebagaimana kita tujuan diciptakan kan enak kalau enggak salah pakai kan gitu kalau kita diberi amanah salah pakai gimana itu usah tanggung jawabnya atau usah tanggung jawabnya mas dikorupsi kita itu diciptakan kalau duhur dikorupsi untuk lain-lain tidak untuk sholat duhur gimana tanggung jawabnya kan nanti gagal kan gagal tanggung jawab kan gitu gagal tanggung jawab kan gitu akhirnya di sana pas di intropeksi di muhasak di hisap terbukti karena kena skandal kan gitu kan kena skandal salah pakai salah pakai tujuan kita diciptakan oleh Allah enggak lulus kan itu akhirnya jadi gitu ya enggak apa-apa sama kayak gitu makanya kita harus untuk yang benar untuk tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah jangan malah ngaji terus ngopo jangan kicin itu yang orang itu masih itu belum tahu itu benar masih di oke kan enggak tahu itu itu salah itu ngaji berjam-jam masih ngulangi lagi itu kan enggak gitu kita udah berjam-jam masih ngulangi lagi ya itu ya karena yang dia mampu kodirun ala iadatihi badamautihi wabaksi marotan ukhram innahu ala raja'ihi laqadir ya innahu ala raja'ihi laqadir nah gitu itu ya wah itu ayah tujuh ya innahu ala raja'ihi laqadir ya kemudian ya wah faedah yang keempat yang keempat ya umau kiamah ya betul enggak apa ya umu ya bukan ya umah bukan dorob kan dorob ya umau kiamah itu salah geleng-geleng semua salah yang betul apa ya umu ya umul ya umul ya mas bukan dorob ya bukan kenapa muptadda ya itu muptadda kota muptadda diterangkan diberi khobar ya kan diberi khobar kalau dorob kalau dorob kan enggak diberi khobar ya kan kan enggak betul ini adalah diberi khobar berarti dia lah muptadda maka walaupun ya um tidak kita baca ya umah tapi kita baca ya umu sesuai posisinya yaitu muptadda ya umul kiamah muptadda khobarnya mana syadidul ahwali ya umul kiamah syadidul ahwali ini memahamkan kita setelah kita percaya Allah maham mampu menghidupkan kita lagi harus tahu untuk apa dihidup dihidupkan ada apa di sana kan itu ya dia mampu menghidupkan manusia dan di sana bukan leha-leha ya bukan di sana kayak kita anak-anak apa-apa tinggal minta berarti kayak nangis ya bukan gitu kalau gitu enak waj lah rasa-rasa persiapan kalau anak-anak aneh waj kalau ngerakain nangis umul enggak kayak gitu ya enggak demikian apa di sana itu syadidul ahwal kegentingannya sangat sadidul ahwal sangat genting sangat guncang sangat membahayakan gitu sangat genting sangat bahaya apa contoh gentingnya dan contoh bahayanya yang yaksifullahu fihi an maknunatis suduri itu kegentingannya yaksifullahu fihi an maknunatis suduri apa fihi di hari itu allahu ta'ala yaksifu dia ta'ala membuka membongkar menyingkap ya kan memberitakan mengabarkan apa maknunatis sudur simpanan simpanan dada apa-apa yang disimpan di dalam dada di dadamu ada apa rib di dadamu niatnya belajar pun niatnya cari teman nah itu kita gak tahu saya gak tahu bahwa lu alam tapi akan dibuka itu besok itu kan akan dibuka itu besok kan itu yaksifullahu fihi maknunatis suduri akan dibuka besok sana itu bayangkan namanya genting gak genting banget kalau sekarang gak genting kenapa alah gak tahu dadaku aja kok kan itu kan tenang aja saya kesini walaupun niatnya beda gak apa gak bakal ketahuan siapa yang tahu hatiku kan itu kan iya silahkan tapi ingat tanggung jawab besok sana besok ada bahaya di sana ya kan sadidul ahwal yaksifullahu fihi an magnunatis yudhu itu ikhwah nah itu itu makanya kita jadi niatnya kita apa gitu kan niatnya apa jangan sampai salah nih niat jangan sampai salah salah perbuatan hati ya jangan salah perbuatan hati jadi jangan salah amalan hati seperti niat khosyah kan gitu terus jangan keliru apalagi ucapan hati apa ucapan hati akidah keyakinan ya kan gitu ucapan hati ini perkataan hati itu semua akan dibongkar semua itu namanya ya mulqiamah sadidul ahwal dan itu ya mulqiamah ketika kakak adik bapak ibu kakek nenek anak itu semuanya ada ya kan semua juga sama-sama dihidupkan semua kan semua sama-sama dihidupkan karena kiyamah kan gitu itu ya mulqiam kiyamah itu nama genteng lagi maka kamu malu kalau salah niat ya kan malu kalau salah niat dibuka semua di ta'ala dan apa yang dia domirkan ya kan apa yang dia simpen berupa apa min al-iman aw al-kufri wama ahfadhu dan apa yang dia sembunyikan min amal dari berbagai amal amal yang siah itu semua akan dibuka semua oleh dia ta'ala makanya kita pun juga gak ragu-ragu untuk belajar mengkaji tafsir mengkaji akib dan kenapa itu semua kita yakini dengan benar besok akan dibuka oleh dia ta'ala diberi balas balasan kebaikan itu kan itu gak rugi kita semua akan nambah iman kita akan nambah pahal lagi kita semua akan dibuka besok oleh dia subhanallah maka benarkan niat kita benarkan iman kita dan bahaya dan bahaya lagi apa kalau kita gak punya bekal dan pada hari kiamat itu leisa manusia tidak memiliki nasirun satu penolong pun apalagi dua atau tiga ya kan satu saja gak punya ya kan itu gak punya satu pun penolong yang yang suruh yang menolong menolongnya padahal padahal pada posisi gak punya kekuat kekuatan udah gak punya kekuatan gak ada yang nolong kan gitu kalau kamu wah gak kuat ada yang nolong enak gak wih kan gitu jadinya jalan tuh udah gak punya kekuatan jadi gak ada yang nolong nah itu juga nanti keadaan disana lalu kekuatannya dari dirinya sudah diadakan oleh Allah fa malahu min kuah wa ima min ghairihi wa qat nafah wa la nasir jadi kekuatan dalam gak punya fa malahu min kuah kekuatan luar juga punya karena wa la na nasir itu semua sangat penting kita ketahui surat atur ini ya yang kelima al-qur'anuhwa al-qawlul faslu al-qawlul faslu sesungguhnya al-qur'an dialah al-qawlul faslu apa al-qawlul faslu ya kwa dia adalah perkataan yang hak yang fasil baynal fasil baynal haki wal badil badil kukul faslu dan kekuatan al-qur'an kemampuan al-qur'an di dalam membedakan dan memisahkan antara al-qur'anuhwa bagaimana la majalah lisyat warraib tidak ada tempat untuk ragu dan bimbang itu tidak ada tempat ragu dan bimbang jadi dia benar-benar apa al-faslu benar-benar memisah memisahkan antara hak dan batil jadi kalau kita mau memisahkan antara batil maka gunakan al-qur'an kalau kamu mau menunjuki orang yang tercesat jauh gunakan al-qur'an kalau hatinya keras pengen lembut gunakan al-qur'an ya kan begitu karena gunung saja saat itu al-qur'an didukung kepadanya misalnya gunung tidak keras ya kan akan lembut menerima al-qur'an ya kan akan lembut menerima al-qur'an tidak akan keras ya kan akan mutasod di an gitu jadi Al-qur'an adalah al-qur'an dan tidak ada tempat untuk sakwaraid apa ya tidak ada tempatnya ya pasti al-qur'ul fasal pasti fasil baynal hakkiwal babil pasti gitu itu harus mantap ya gitu tinggal kita nya bagaimana bisa memahami Al-qur'an dengan baik gitu kalau kemampuan Al-qur'annya jelas hanya kemampuan kita yang perlu jasa ya kan ditingkat ditingkatkan ini lampu karena ciklik ini loroy lorak kuat rasanya lorak lorak gitu karena ini ditingkatkan gitu ini gampang pasti nyala tapi kalau bisa itu kalau bisa Alhamdulillah kan ini namanya sehat bukan aku hebat ya bukan kamu hebatnya apa gak nata sarap gak nata apa-apa kok hebat mungkin gak bisa rapi orang enggak aduh kenapa kecekit sarap enos sadar ya iya enggak bikin sarap jadi gak ada tempat ragu dan bimbang kondala pasti fasil baynal hakiwal batil wamahuwabil la'ab walabil hazil jadi Al-Quran ingat bukan apa bukan main-main bukan permainan jangan kita eh hebat barang serampung bar itu permainan itu kan permainan kita oh ini bersaing ketat kan barang serampung itu baik bar baik baik bermainan saya ini ini borong ngopong jemput banyak rasido permainan permainan enggak seperti itu ya la'isabil walabil hazil bukan demikian ya betul-betul satu huruf pun diberi pahala sepuluh kebaikan ya kan walau bikuli harfin has as 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 ya kan man kor yang buka Al-Quran itu satu huruf sepuluh kebaik kebaikan oleh karenanya fa'al al-ibadi ayaklamu ahkamahu apa al-ibad wajib atas manusia al-ibad wajib atas manusia alaika wajib atasmu itu lah namanya apa namanya apa tadi asma'ul af'al ria asma'ul af'al itu ya kan itu asma'ul af'al asma'ul af'al al-ibad wajib atas manusia ayaklamu ahkamah wajib mengetahui hukum hukum-hukum hukum al-Quran yang fasil yang memisahkan antara al-haq wal-batil makanya ketahui lah itu ketahui lah pemisah pemisahannya hukum-hukum hukumnya yang memisahkan al-haq wal-batil dan tidak cukup hanya tahu tidak cukup hanya tahu bersama tahu harus apa harus wajib berhenti dengan semua larangan-larangannya dan wajib ya tamiru menunekan perintah dengan semua perintah perintahnya nah gitu yang tahu binawahi waya tamiru bi amri gak boleh hanya tahu saja kukumerti no perintah lakon sampeyan wajib gak boleh ya harus apa harus yaklamu wa yang tahu binawahi waya tamiru bi amri harus begitu makanya disebutkan di al-quran untuk memahami makna itu semua orang bisa ya kan liyadab baru ayatihi kan gitu itu untuk memahami itu untuk mengamalkan bagaimana liwa liyata zakara ulul al-bab nah gitu yang bisa mengamalkan yang bisa mengambil pelajaran yang bisa yantahi binawahi waya tamiru bi amri adalah ulul al-bab orang yang punya akal orang yang mementingkan maslahat dan memperhatikan akibat yang memilih yang maslahat walaupun sekarang harus berkorban namanya ulul al-bab pakai akal namanya kalau pakai sahwat sahabat yang penting saya ingin mengambil pelajaran yang mengambil pelajaran kelosok kamu tidak pakai sahabat kalau pakai nafsu mau kelosok ini itu iya kan ngomah waya makan enak ya ngopi ngetah ya kan itu pedang goreng yang gitu ini rana sengen sengen jilok ya kan gitu kita tidak kita harus pakai akal namanya ulul al-bab memperhatikan akibat yang akibatnya bagus ya kan itu yang akibatnya bagus demikian terakhir ya kan yang ke-6 mahma intasoral akdau wa qawiyat syaukatuhum wa zuhara kaiduhum fa inna alal mu'minin ayyassiku ayyassiku binashrillahi wa ayyakmalu liraf irrayatil islami sekalipun sekalipun musuh itu betapapun menangnya betapapun kuat kekuatannya betapapun dohir nampak menang tipu dayanya tetap wajib orang mu'min percaya dengan pertolongan dari Allah dan harus beramal demi mengangkat bendera islam yakinlah fa inna nasro korib ya gitu wa mahadal kaidul ladhi yakiduna wal makrul ladhi yang kuruna illa istidrojun lahum dan semua kekuatan musuh semua tipu daya musuh semua taktiknya musuh itu semua hanya istidroj itu hanya luluan dari Allah subhanahu wa ta'ala fa mahlil kafirina amhilhum ruwaidah tewa ya mungkin cukup demikian berarti insya Allah besok melanjutkan surat al-aqla bi'idni subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala rabban habih hamdika syadu ala ilaha ilaha anta astagfirullah wa sallam wa'alaikum barahmatullahi wa barakatuh beretulis jem selamat menikmati